Wow Hmm Halo sahabat Yami, aku Jessica Di video ini aku akan share resep Jessica Chiffon Cake Chiffon Cake adalah salah satu cake dasar yang cukup muda nih teman-teman Asalkan kalian tahu tips dan triknya Yuk kita langsung buat Oke yang pertama kita panasin dulu ovennya Suhunya 150 derajat Celcius ya Itu kira-kira 15 sampai 20 menit Nah disini aku udah siapin juga loyang bongkar pasang Ini diameternya 18 cm ya Dan aku juga enggak diolesin apa-apa Dan enggak pakai kertas atau dikasih tepung gitu juga enggak Kita siapin juga disini bowl Step selanjutnya kita akan aduk bahan yang A Kita masukin 4 butir kuning telur, gula kastor Kita aduk dulu pakai hand mixer sampai dia pucat Nah selanjutnya kita masukin ini ada santan Lalu ada minyak Nah kita aduk lagi sampai rata Oke Selanjutnya kita masukin bahan keringnya Disini aku pakai tepung terigu yang proteinnya rendah ya Tepung maizena Dan garam Kita aduk lagi Nah teksturnya nanti akan kental seperti ini Selanjutnya kita aduk untuk bahan B Bahan B ini kita akan bikin mereng ya Jadi kita perlu putih telur Kita masukin dulu Nah ini kita aduk sampai berbusa Nah setelah berbusa kita masukin air lemon Nah kalau udah busanya mulai kecil-kecil Kecepatannya boleh dinaikin ya Kita masukin gula kastor juga Secara bertahap Disini aku masukinnya 3 kali Kita turunin kecepatannya Jadi kecepatan paling rendah lagi Disini aku pakai kecepatan 1 Gunanya supaya air bubble-nya itu yang tadinya besar jadi kecil Supaya pori-pori cake-nya nanti jadinya mulus Nah setelah sekitar 5 menit Kita bisa cek dulu teksturnya Kita butuh mereng yang seperti ini Jadi jangan terlalu hard pick juga Sampai dia berdiri ujungnya meroncing Jadi masih melengkung sedikit Selanjutnya kita akan campurin bahan yang A dan bahan B Kita masukin merengnya secara bertahap ya Jadi kita masukin sedikit dulu Ini istilahnya biasanya kita bilang dipancing dulu Kita aduk rata Sampai si merengnya benar-benar tercampur ya Jangan masih ada putih-putihnya Kita masukin lagi ke bowl yang ini Kita tuang Kita aduk rata lagi Nah sambil kita aduk rata di tahap yang terakhir Kita masukin parutan keju Disini optional ya Ini boleh pakai boleh juga enggak Setelah tercampur rata Kita aduknya bentar aja Jangan lama-lama Karena nanti takutnya si merengnya jadi kempes Nanti sifonnya malah jadinya bantet Tekstur sifon yang bagus itu adonannya kental seperti ini ya Jadi dia bukan cair Nah kalau udah Kita tuang adonannya ke dalam loyang Kita goyangin sedikit Supaya dia rata Terus kita hentakin Gunanya apa Supaya si air bubble-nya yang tadi abis kita kocok dari mereng Itu bisa pecah Jadi nanti permukaan sifonnya jadi halus Nah kalau sudah kita langsung bisa masukin ke dalam oven yang udah panasnya 150 derajat Dan kita bake sekitar 50 sampai 60 menit Sambil kita tunggu cake-nya di oven Sekarang kita bikin dulu krim jasuke-nya Pertama kita masukin air Lalu ada kental manis Dan maizena Posisinya sekarang kompornya masih mati ya Jadi jangan dinyalain dulu Karena kita mau aduk dulu si maizenanya Sampai dia larut Nah disini aku juga pakai jagung bakar bubuk Supaya nanti ada rasa-rasa dari jagung bakarnya Nah kalau sudah kita bisa langsung nyalain di kompornya Apinya nggak usah besar-besar Cukup sedang aja Setelah keju masuk kita aduk lagi Sampai si kejunya meleleh Oke kita boleh angkat Sekarang kita tuang ke dalam wadah Kita tunggu dulu ya sampai dingin Baru nanti dia boleh masuk ke dalam kulkas Terus kita perlu plastik wrap Supaya nanti bagian atasnya nggak kering ya Sekarang udah boleh kita masukin ke dalam kulkas Kulanya tadi udah dingin Kita buka Dan disini aku juga punya krim whipped cream Yang udah dikocok mengembang Jadi nanti kita mau campurin keduanya ya Ini bisa selera kalian juga Kalau misalkan pengen lebih kerasa si krimnya Atau si jagungnya lebih kerasa Boleh dibanyakin juga selanya Yang pasti kalian harus pastikan whipped creamnya Jangan sampai jadinya split atau pecah ya Nah ini krimnya udah jadi Jadi kita mau masukin si whipped creamnya ini Kedalam piping bag Nah ini cake-nya udah dingin Sekarang kita bisa langsung keluarin dari loyangnya Ini tinggal kita tarik kayak gini Supaya pinggirannya lepas Sebetulnya hari ini kita bikin Sifon yang naked Jadi dia tanpa kulit Mudah kan? Tadaaa Sekarang kita potong Ini besarnya juga selera kalian Tapi pastikan si krimnya itu bisa buat masuk di dalam Nah aku juga mau tunjukin Bagian pori-pori dari si chiffon cake-nya Tuh liat ya Lihat pori-porinya Mulus dan Udaranya juga rapet Kalau sifon juga kalau kita giniin Dia balik lagi Jadi dia nggak gembos Belah Ya kita belah gini Terus nanti kita isi bagian tangannya pakai krimnya Sekarang kita cobain Wow Ini soft dan lembut banget Tuh Masih bau nisi juga Hmm Jadi Si krimnya ini juga rasa jagung Jadi rasa jagungnya dapat banget Dan manisnya itu pas Jadi pas banget ya Udah tekstur cake-nya lembut Dan krimnya juga creamy Siap Terima kasih Terima kasih Terima kasih.